Bu Isha, saya suka kesel sama suami, keselnya apa Bu? Habis hubungan intim dia tidur 99% laki-laki habis hubungan intim dengan istrinya Setelah itu dia tertidur Bu Kenapa? Hormon bahagianya banjir, rush Banjir Tidak seperti biasa, hormon bahagianya keluar Kalau habis hubungan intim suami istri Laki-laki setelah orgasmus, dopaminnya banjir Sehingga apa? Membuat dia tertidur Dan pada saat dia tertidur, apa yang sedang dia mimpikan atau sedang pikirkan Dia flashback layanan istrinya tadi Berarti kita lagi yang ada di dalam pikiran dia Makanya tolong kalau istri habis hubungan intim tertidur Ibu tolong jangan cubit dia Banyak istri marah dicubit suaminya Tidur Pas ibu cubit, itu pikirannya buyar Tidak jadi mikirin kita Bu Paham tentang ini Bu? Jadi gimana Bu Aisyah? Biarkan dia tidur Kenapa? Kan aku yang dipikirkan Ih, dia lagi mikirin aku Bu Aisyah, kalau istrinya dua bagaimana? Jangan-jangan dia lagi mikirkan istri yang kedua Tidak Ilmu neuroscience sudah membuktikan otak laki-laki konsentrasi Walaupun istrinya tiga, poligami ya Ini bukan pelakor ya, lain pelakor sama poligami ya Poligami ini diumumkan dan minta izin Kalau istrinya tiga, laki-laki pada saat dia berhubungan intim dengan istri pertama itu fokus Tidak ingat yang lain Justru kita yang ingat yang lain Kenapa? Itu, otak lagi Ada namanya korpus kolosum di otak ya Di otak manusia Korpus kolosum melengkung Perempuan lebih tebal, Allah ceritakan Karena lebih tebal makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu Laki-laki lebih tipis Makanya laki-laki konsentrasi Pada saat dia mengerjakan sesuatu apapun Termasuk hubungan intim dengan istrinya Dia fokus di depannya dan pendengaran menurun Perempuan lain, semua diingat Ya Allah tuh cucian belum diangkat Ya Allah tuh anak-anak belum Kenapa? Karena perempuan otaknya tebal Ya bu? Ini sebagai informasi Bahwa laki-laki yang berpoligami dia fokus Jadi ibu tidak usah jembur Ya? Paham ya? Ini untuk wawasan kita Allah sudah bikin perangkat otak laki-laki itu sedemikian lupa Jadi tenang aja ibu Kita yang suka cemburu kan? Ingat siapa, ingat siapa, ingat siapa Makanya laki-laki suka marah kita kituin Siapa sih? Paham tentang ini ibu? Oke Makanya laki-laki kalau meninggal istrinya Itu seringkali harus menikah kembali Kenapa? Ibu talapusnya lebar Kalau istri, suami meninggal Masih bisa setia seumur hidup ya Iya gak bu? Mana yang suaminya sudah meninggal? Ibu mana? Dan ibu tidak menikah lagi? Ada? Masya Allah Ya Allah ya bu ya Tapi kalau suami gak bisa gitu bu Kalau perlu ibu yang bikin kebijaksanaan Bilang sama suami Seperti saya bilang sama suami Mas Kalau aku meninggal duluan Kamu nikah lagi Suami saya langsung Ah yang bener Bener Saya panggil loh anak saya itu Lima Lanang Periok Aku njalar Sini nak Kalau ibu meninggal duluan Ayamu nikahkan lagi Kamu bisa ngurus Tapi ada satu yang kamu gak bisa urus Nikahkan lagi Suami saya seneng banget Yang bener bu isa Bener Pada saat kamu ijab kabul Aku datang Ibu Kalau ibu pernah baca buku kitab alam barza Orang meninggal Jasad kasarnya saja yang hancur di kuburan Ruhnya kembali pada Allah Dan Allah kasih izin Kalau kita minta izin untuk nengok rumah Dan paling rutin malam Jumat Apa susahnya nanti saya bilang sama Allah Ya Allah Bolehkah aku datang Kenapa? Suamiku ijab kabul Suami saya tanya Kamu mau ngapain? Aku mau tau siapa gantiin gue Pak Mana bapak-bapak ya Dengar ya pak Perempuan emang kepo pak Udah mati aja masih kepo Mau tau siapa penggantinya Terus suami saya tanya Kamu duduk dimana? Di sampingmu Itu Seperti itu Dan saya bilang sama dia lagi ya Pada saat kamu malam pertama Aku berdiri di pintu kamar Itu serius loh bu Ya Kalau ada figura jatuh berarti aku datang Suami saya tanya Kamu ini Kamu ini Ngisi ini apa nakut-nakutin? Saya bilang saya gak nakut-nakutin Saya pengen tau Namanya juga perempuan kepo Ibu bilang gitu ya sama suami ya bu Atau kalau perlu Saya temenin ibu datang Kita ramai-ramai Satu majelis talim Temenin ibu datang Itu yang jatuh Bukan lagi figura Lemari jatuh bu Oh kalau lemari jatuh ini Majelis talim samara datang Ini arwahnya semua Walaupun ini nampaknya bercanda Saya bilang begitu sama suami Kenapa? Sudah belajar ilmu otak Jangan siksa suami Paham ya bu? Insya Allah ya Terus bagaimana ya bu Aisyah Saya sudah 20 tahun berumah tangga Saya sebetulnya cinta Tapi kok rasanya hampa Sadap Kita ada satu harus lagi yang kita belajar Apa? Baterai mawad dawarahma Apa itu bu Aisyah? Baterai mawad dawarahma itu Ternyata Allah letakkan di otak manusia Dimana bu Aisyah? Ibu Coba ibu rabah dulu Ibu tau gak ubun-ubun ibu yang mana? Dapet? Nah tempat ubun-ubun ibu itu Taruh sisi tangan kanan yang sejajar kelingking Taruh gini ya Nah sekarang yang telapaknya ke belakang ini Nah Ya Insya Allah yang ibu pegang ini semua Itu semua kepala ibu Disitu ada baterai mawad dawarahma Disitu ada baterai Ya Jadi kalau lobet Ibu pegang aja kepala ibu Usap-usap dia Allahumma salli wa salli malasya Dina Muhammad Buat ngecasnya Ya Kok emang bisa lopet Bu Aisyah? Lopet Seorang istri Tau suaminya datang Dia duduk Gak mau bangkit Buka pintu Berarti lopet istrinya Pegang langsung kepala Allahumma salli wa salli malasya Dina Muhammad Ya Allah Paham ya Bu Kok bisa Bu Aisyah? Iya Ibu tau baterai? Ya mungkin di kepala ini Bukan bentuknya Baterai kayak gitu Tetapi Maknanya adalah Dia ada Ya Sumber energi di otak Ya Itu Yang tulisannya Paritalis itu Bu Aisyah Kenapa sih Kita belajar baterai? Kan kita sudah majelis taklim Kita sudah tahu Ya Suami jembatan surga Betul Semua ilmu yang kita pelajari Dimana saja Ilmu kebaikan Itu masuk di otak yang warna merah Di belakang dahi Pegang dulu dahinya Bu Ya Ibu pegang Yang di atas juga Ibu pegang dahinya Bu Supaya tahu Dahi 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 nih Di belakang dahi Ibu Itu ada namanya otak Bagian prefrontal korteks Itulah tempat Untuk kalau Ibu belajar dimana saja Di tali mana saja Baca bukuka Siapa juga yang ngajarin Tentang kebaikan-kebaikan Belajar Quran Belajar hadis Masuknya di yang di belakang dahi Yang warna merah Saya kasih warna merah itu Bu Aisyah Kalau saya ikut setiap hari Majelis taklim Penuhkah itu? Enggak Bu Sampai umur 100 tahun pun kita Enggak penuh-penuh Ibu mau 100 tahun umurnya? Enggak mau Kalau gitu pasnya berapa umurnya? Kalau 100 tahun enggak mau Ya ini Belum penuh-penuh Makin belajar banyak Makin belajar banyak Enggak penuh-penuh Nanti yang membedakan Ibu-ibu yang rajin majelis taklim Atau ibu-ibu yang tidak Kalau ibu-ibu yang rajin taklim Prefrontalnya Otak belakang dahinya Itu terisi Kalau enggak Kosong Ya Bu Aisyah Kalau pengalaman gimana? San Saya lihat ibu saya Ya Ngurus bapak saya Di mana itu simpannya Di belakang otak yang merah Namanya Di lobus frontalis Itu pengalaman Baik yang positif Maupun negatif Pengalaman itu Ada di Lobus frontalis Di belakangnya Tempat Ya Prinsip-prinsip Ajaran kebajikan Terus yang tengah Apa buah isat yang warnanya hijau? Itu otak emosi Ya Kadang udah banyak Belajar di majelis taklim Kalau otak emosinya Lagi nyala Ilmu yang di depan otak nih Di belakang dahi Tertutup Terblokir Makanya jangan heran Itu ibu rajin banget talim Seminggu tujuh hari Dia sepuluh kali Berarti sehari ada dua kali ya Tapi kenapa dia marah Nyubit juga anaknya? Ya Berarti pada saat dia marah Ya Otak intelektualnya Terblokir Gimana cara bukanya Bu Aisyah? Istifar Astagfirullahaladzim Tapi istifarnya Bukan yang dibatinkan Dia harus dilefaskan sedikit Astagfirullahaladzim Ayo ibu Astagfirullahaladzim Nanti abis istifar Perhatikan hidung ya Hidung akan tarik oksigen banyak loh Ayo Astagfirullahaladzim Iya bu Hidungnya langsung tarik oksigen ya Bu Aisyah kan kita nafas biasa Juga tarik oksigen Iya Tapi cuma satu liter Ya Otak Supaya otak emosi itu terkendali Oksigen harus naik ke atas Bu Aisyah Kalau tarik nafas panjang Gimana? Kan oksigennya lebih banyak Kalau tarik nafas panjang Iya betul Gini bu Tengi nafas bu Itu oksigen juga masuk Tiga liter Tapi yang luar biasa Setelah istifar Astagfirullahaladzim Karena dalam bahasa Arab ini kan Dalam tajwid ada huruf jahar Huruf yang apabila dia nafas kan Karbon dioksida keluar Astagfirullahaladzim Jadi karbon dioksida keluar dulu semua Hidung tarik oksigen Itu jumlahnya 5 liter Jadi lebih banyak mana ambil oksigennya? Tarik nafas atau habis istifar? Habis istifar Makanya pada saat kita ada perasaan-perasaan negatif Marahkah? Kesalkah? Sombongkah? Atau cemaskah? Takutkah? Istifar? Astagfirullahaladzim 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 Maka oksigen akan naik di otak emosi yang tengah Nanti pelan-pelan otak emosi terkendali Ilmu yang di depan ingat lagi Makanya kalau suami datang mukanya rata Ibu istifar Astagfirullahaladzim 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 Ilmunya ingat lagi Oh iya, ya Allah dia laki banget Kul banget Wibawa Begitu Ya? Tapi luar biasanya ibu Oksigen yang kita tarik Itu jarang sampai di otak ilmu kita di depan itu Jarang Satu-satunya oksigen Bisa masuk di otak intelektual kita Di prefrontal kita Harus dalam kondisi bersujud Jadi banyak orang punya ilmu Tapi ilmunya gak dipakai Berarti apa? Sujudnya masih kurang lama